Kebenaran yang akan menang dan PDW Perjuangan semakin jaya dan menang sebagai partai pemenang baik Pilek maupun Pilpres Satiam Eva Jayate yang artinya kebenaran pasti menang apapun kebohongan pasti kebenaran akan mengejarnya jadi insya Allah kita akan menang satu putaran siap Satiam Eva Jayate yang artinya kebenaran pasti menang ucapan tersebut yang digaungkan Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. Megawati Soekarno Putri saat digelar acara Tashakuran Hari Jadi PDI Perjuangan ke-51 Tahun 10 Januari 2024 bertempat di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tangerang melaksanakan peringatan Hari Jadi ke-51 Tahun PDI Perjuangan melalui video konfres dari kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta dan pemotongan tiga tumpeng yang dihadiri seluruh calon legislatif relawan, kadir dan pengurus dari DPC, PAC hingga ranting hal tersebut diutarakan Gatot Wibowo, SIP, MIP, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Bismillahirrahmanirrahim Kami, kader-kader PDI Perjuangan Kota Tangerang dari mulai struktur Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tangerang bersama Ketua Sekretaris Bendahara dan kader-kader PDI Perjuangan sekota Tangerang, tadi hadir perwakilan PAC, hadir perwakilan ranting para badan saya partai, hadir juga teman-teman caleg DPRD Kota Tangerang hadir di samping saya, Haji Ken Sulistio salah satu anggota DPR RI dan juga sebagai calon legislatif DPR RI mewakili DAPIL Banten 3 tadi sebelumnya juga hadir bersama kami Pak Anantawahana selaku anggota DPR RI dan juga sebagai calon DPD RI kami pada hari ini berkumpul dalam rangka hut PDI Perjuangan yang ke-51 tahun dan kami tadi mengikuti kegiatan yang ditayangkan langsung oleh DPP mengikuti kegiatan melalui Zoom dan kita semua berdoa bersama mudah-mudahan di hari jadi yang ke-51 tahun ini PDI Perjuangan kader-kadernya semakin solid dan PDI Perjuangan semakin jaya dan semoga target pemilu di 2024 hat-trick 3 kali betul-betul akan kami wujudkan menang pilek, menang pipres Anantawahana, anggota DPR RI yang kini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPD RI DAPIL Banten menuturkan pelaksanaan perayaan hari jadi ke-51 PDI Perjuangan merupakan instruksi dari DPP PDI Perjuangan dan dilaksanakan serentak se-Indonesia Ya, hari ini kebetulan DPP Partai menginstruksikan agar kita melaksanakan HUT yang ke-51 itu di tengah-tengah masyarakat sehingga di seluruh kantor partai dari DPD maupun DPC secara serentak itu menyelenggarakan HUT yang pertama mengikuti upacara yang dilakukan oleh DPP Nah, hari ini karena saya ini anggota DPR yang terdiri dari tiga kabupaten kota maka saya hadir di kota Tangerang sebentar lagi saya bergerak akan di cabang lain Nah, kemudian nanti sore kami akan bersama-sama di masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan ada yang tumpengan, berangkali ada yang renungan dan kemungkinan juga ada yang misalnya kita menggelar budaya-budaya untuk memperkuat semangat kecintaan kita terhadap partai dan terhadap bangsa Sejarah mencatat, di usia 51 tahun PDI Perjuangan menurut Gatot Wibowo sudah melahirkan kader-kader terbaik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional dan kepada media Ananta Wahana menceritakan singkat berdirinya partai PDI Perjuangan Kalau PDI Perjuangan sekarang ini kan dianggap apa namanya dari 73 kan gitu ini kan sebetulnya sejak PNI, kemudian Fusi, kemudian sekarang PDI Perjuangan jadi PDI Perjuangan meskipun dideklarasikan tahun 1999 tapi tetap akarnya itu pada saat kita Fusi jadi penuh perjuangan lah tentunya dan ketika ganti atau ditambah perjuangan ini Ibu Mega mengingatkan bahwa kita terus-menerus berjuang untuk bisa mencapai kesejahteraan masyarakat sejarah sudah mencatat PDI Perjuangan banyak melahirkan kader-kader bukan hanya tingkat nasional tapi juga tingkat daerah dan semoga komitmen kebangsaan komitmen menjaga kebinekaan terus kita bisa jaga, kita wujudkan sehingga ke depan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, sesama anak Indonesia terus kita rawat, kita jaga bersama dan Indonesia semakin maju, semakin damai Menjelang Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 Gatot Wibowo berdoa dan berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa meridoi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang sesuai temahut ke-51 tahun, Satyam Eva Jayate Temanya hari ini adalah Satyam Eva Jayate pada akhirnya kebenaran yang akan menang memasuki tahun pemilu 14 Februari 2024 seluruh masyarakat Indonesia akan memilih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa merestui, meridoi pada akhirnya kebenaran yang akan menang dan PDI Perjuangan semakin jaya dan menang sebagai partai pemenang baik Pilek maupun Pilpres lebih lanjut Ananta Wahana menuturkan kegiatan tersebut merupakan momentum yang sangat laik menuju pemilu 2024 mendatang untuk mewujudkan PDI Perjuangan menang hat-trick saya tentunya sebagai kader PDI Perjuangan petugas partai yang sekarang ini duduk di DPR maka saya mengucapkan selamat kepada PDI Perjuangan khususnya di Banten 3 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel ini adalah momentum yang sangat baik karena 32 hari lagi kita akan pemilu sehingga kita akan wujudkan hat-trick ini jadi menang partai, menang calon presiden kita dan menang petugas-petugas partai yang ditugaskan salah satunya juga DPD RI saya pikir itu sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita sejak ketika partai ini didirikan Adil Makmur Zahra Kami, kader PDI Perjuangan Kota Tangerang mengucapkan hut PDI Perjuangan yang ke-51 tahun PDI Perjuangan Jaya! Jaya! Ganjar Mahfud Menang! 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 Mereka! 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 Terima kasih sudah menonton tayangan kami jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel Terima kasih sudah menonton tayangan kami